Oke, ujur nanti yaitu Pak Salim. Direktur latihan bersama Multilateral Komodo 2014, Laksamana Pertama TNI Amarullah Oktavian, menyatakan Amerika tidak keberatan dengan keikut sertaan Rusia meski kedua negara tersebut memiliki perbedaan pandangan terhadap kasus Crimea. Amerika menjadi salah satu dari 18 negara dalam latihan bersama Multilateral Komodo 2014 di Batam, Natuna dan Anambas. Dalam kegiatan yang dimulai 28 Maret hingga 4 April ini, Amerika mengirimkan satu kapal perang dan satu pesawat intai maritim. Sementara Rusia mengirimkan tiga kapal, battleship, tanker dan tugboat yang semuanya sudah berada di perairan Batu Ampar Batam. Persiapan latihan bersama ini telah dilakukan jauh-jauh hari, sementara kasus Crimea baru saja sekitar satu bulan terakhir. Amirullah Oktavian meyakini seluruh peserta dalam kegiatan latihan bersama Multilateral Komodo 2014 ini jauh lebih penting dibanding dengan isu-isu politik yang sengah terjadi. Sementara dan saat ini menjabat sebagai direktur latihan. Direktur latihan untuk Multilateral Naval Exercise Komodo 2014. Jadi misalnya Rawi bahwa kita sudah menyiapkan latihan ini hampir satu tahun, 18 bulan, jadi persiapan ini cukup panjang karena menyangkut perjanjian dengan 18 negara. Jadi ini tidak mudah kita untuk memukulkan semuanya ini menjadi satu di Indonesia. Dan terutama nantinya kita akan menguterahkan di Batam, kemudian ke Anambas dan ke Nakuna. Ada pun tujuan latihan ini sendiri, yang pertama adalah memperkerat kerjasama dan persahabatan antar negara-negara di kawasan ini. Jadi Angkatan Laut berinisiatif untuk melaksanakan latihan bersama dengan 18 negara untuk menunjukkan bagaimana kita bisa mempertahankan stabilitas keamanan di kawasan ini. Tujuan kedua adalah memberikan masukan pada standar publikating prosedur untuk level ASEAN dan multinasional berkaitan dengan pengerahan kekuatan militer di dalam penanggulangan bencana. Latihan Multinasional Komodo Multilateral Naval Exercise Komodo atau MNEK dibuka oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Joko Syanto. Dalam latihan bersama ini TNI AL mengerahkan 19 kapal perang, 2 pesawat sayap tetap dan 4 helikopter ditambah 2 kapal kesatuan penjagaan laut dan pantai Departemen Perhubungan dan 1 kapal SKK Migas. Sedangkan dari negara-negara asing mengirimkan 14 kapal perang dan 4 helikopter. Lokasi latihan di Kepulauan Natuna dan Anambas dengan inti kegiatan misi kemanusiaan secara serentak di tujuh lokasi di wilayah kerja Pangkalan TNI AL Ranai Kepulauan Natuna dan Pangkalan TNI AL Tarempa Kepulauan Anambas. Selain itu juga mengorganisir dan bekerjasama antar negara terhadap berbagai ancaman keamanan maritim pada materi Humanitarian Assistance atau HA dan Humanitarian Civic Action atau HCA, Disaster Relief atau DR menghadapi Transnational Organized Crimes atau TOC dan Peacekeeping Operation atau PKO. Niklas Samun Mama dari Batam mengabarkan.